oligarki ini kecepatan berfikirnya selalu ingin lebih cepat daripada yang lain. Dia tahu bahwa konstruksi hukum kita, sumber daya alam kita, itu kan diatur dalam konstitusi, dikuasai oleh negara, dan sebesar-besarnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Itu kan bunyi konstitusi kita tuh datang. Kalau itu dijalankan, artinya SDA digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, oligarki kan nggak dapet, deh. Jadi yang dipotong adalah subjeknya. Negaranya. Dikuasai oleh negara, negaranya diinfiltrasi tuh. Oleh siapa? Ya, oleh agent-agent oligark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NFS. Kita kedatangan tamu sangat istimewa, seorang intelektual, seorang pengacara muda, berintegritas tentunya. Nanti kita akan berbicara, ngobrol, santai, menambah ilmu kita tentang kondisi bangsa kita hari ini. Assalamualaikum Mas Razif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat, Dek. Alhamdulillah. Teman-teman, Muhammad Razif Barokah. Ini suatu kehormatan nih, NFS dihadiri oleh seorang bukan pengamat hukum, tapi praktisi hukum, juga pengamat hukum Indonesia. Juga sebagai influencer subtantif ya, karena beliau banyak mengajarkan kita tentang bagaimana hukum itu bekerja seharusnya. Jadi hari ini kita mungkin akan banyak bercerita tentang kondisi hukum, juga kondisi Indonesia yang hari ini akan menyelenggarakan pilkada serentak. Jadi Mas Razif, apa yang kira-kira sedang dikerjakan oleh Mas Razif hari ini? Iya. Kalau untuk saya sendiri dah ya, ini dalam kaitannya dengan menyambut pilkada serentak ya, dengan dinamika politik dan hukum yang ada saat ini, itu kita sedang mengajukan apa yang disebut dengan blank vote. Itu dia kalau kita kenal istilah kota kosong gitu ya, tapi yang selama ini terjadikan kota kosong itu hanya untuk wilayah-wilayah dengan pasangan calon tunggal. Sekarang ini kita sedang ajukan kota kosong, blank vote, tapi di seluruh wilayah pilkada. Nah itu kita sedang ajukan. Dasarnya apa? Dasarnya memang ada problem konstitusional. Jadi kita tahu bahwa setiap warga negara di Indonesia, itu kan sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan. Nah itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi kita tuh. Setiap warga negara Indonesia punya itu. Turunan daripada itu, kita kenal dengan istilah hak turut serta dalam pemerintahan. Nah itu diatur dalam Undang-Undang HAM, Pasal 43 misalnya ya. Bahwa setiap warga negara itu berhak untuk memilih dan dipilih. Berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah saat ini konstruksi hukum pemilu kita termasuk pilkada, itu ternyata belum mampu menjamin hak memilih tersebut. Jadi kita ajukan itu ke mahkamah konstitusi untuk dilindungi. Dalam hal apa belum dilindunginya? Jadi begini, tadi kan dalilnya adalah setiap orang berhak untuk memilih berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara. Nah, ada kondisi di mana pasangan calon kepala daerah yang diusulkan baik itu oleh gabungan partai politik, atau oleh partai politik, atau independen sekalipun, itu ternyata dianggap tidak merepresentasikan kehendak pemilih. Ada kondisi seperti itu. Nah, untuk orang-orang, warga masyarakat seperti saya gitu, sebagai pemohon, yang merasa nama-nama yang ada dalam kotak suara ini tidak merepresentasikan kepentingan saya, tapi saya dipaksa untuk memilih, dak. Sementara dalil dalam prinsip demokrasi itu adalah tidak boleh ada satu orang pun dipaksa untuk setuju terhadap apa yang tidak dia sepakati. Itu yang pertama. Yang kedua juga tidak boleh ada seorang pun yang hak memilihnya itu dirampas oleh hukum. Nah, saya merasa orang-orang seperti saya ini yang merasa dirugikan ya akibat pasalon itu tidak merepresentasikan kepentingan masyarakat. Hak orang-orang seperti saya ini hilang, hak untuk memilih. Kenapa hilang? Saya datang dari rumah ke TPS, dak. Saya datang ingin menyampaikan atau memberikan suara saya kepada siapa. Tapi ketika di TPS, ketika saya buka surat suara, tidak ada di satu orang pun yang merepresentasikan kepentingan saya. Pilihannya adalah, saya dipaksa untuk memilih salah satu dari mereka. Itu kan tidak boleh. Itu melanggar HAM. Yang kedua, atau ketika saya memutuskan untuk tidak memilih salah satu daripadanya, saya pilih di luar kotak sebagai representasi suara saya. Tapi dianggap oleh hukum sebagai suara tidak sah. Padahal itu pilihan saya. Nah, pilihan saya ini tidak diakomodir oleh konstruksi hukum pemilu dan pilih keada. Dikonversi menjadi suara tidak sah. Nah, padahal hak memilih itu dijamin dalam Undang-Undang HAM dan dijamin dalam konstitusi. Oleh sebab itu, kekosongan hukum ini harus dilengkapi. Dengan apa? Dengan apa yang kita sebut sebagai blank vote. Bukan hanya di daerah-daerah dengan calon tunggal, dak. Tapi di seluruh wilayah pilkada di Indonesia, seluruh surat suaranya itu harus ada blank vote. Sebagai wadah untuk mengakomodir. Orang-orang yang merasa kepentingannya tidak direpresentasikan oleh paslon-paslon yang ada di kotak suara, dia tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan mencobos blank vote. Ini sudah diajukan ke MK? Sekarang sedang kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sidang pertama nanti di tanggal 25 September, dak. Keburu nanti di pilkada serta. Nah, kita memang meminta agar Mahkamah Konstitusi memutus dengan cepat ya. Agar dia tidak melebihi batas waktu dari pencetakan surat suara. Itu pengalamannya presidennya ada. Mahkamah Konstitusi memutus dalam waktu yang cepat begitu. Tapi jikapun ternyata tidak dikabulkan oleh Mahkamah dalam hal percepatannya ya. Target kita kan sebetulnya bukan hanya sebatas di pilkada 2024. Tapi tentu target kita adalah di keseluruhan pilkada di periode-periode berikutnya. Sehingga hak konstitusional warga masyarakat yang seperti kami ini tetap bisa diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi. Termasuk saya dong. Termasuk udah juga berarti. Jadi gini Mas Raja, menarik ini. Jadi fenomena blank vote ini pasca dirty vote ya. Apa yang sesungguhnya terjadi di dirpublik ini? Ya, oke. Jadi itu tadi yang pertama saya jelaskan itu kan adalah problem konstitusional. Problem konstitusional ya, daya ya. Di samping problem konstitusional ada yang namanya kerugian konstitusional. Nah, kerugian konstitusional inilah yang erat kaitannya dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Saya sendiri sebagai warga Jakarta, besar, lahir, asli Jakarta gitu ya. Saya sangat mengerti bagaimana dinamika pemimpin Jakarta-Jakarta sebelumnya yang sempat saya rasakan. Saya merasa ada dua sosok yang cukup baik ya. Dan memiliki kesempatan yang besar sebetulnya dalam memimpin Jakarta untuk bertarung lah setidaknya di pilkada Jakarta 2024. Ini suara akamsi ya? Suara akamsi nih. Yang pertama tentu adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan kita tahu dengan segala prestasinya dan elektabilitasnya juga tinggi, hampir 40%. Yang kedua tentu ada Ahok. Ahok juga prestasinya juga luar biasa menurut saya, dan elektabilitasnya juga tinggi. Ini objektif ya? Ini objektif ya. Mungkin masing-masing kubu akan kontradiktif ya. Anies bilang Ahok jelek, misalnya pendukung Anies bilang Ahok nggak bagus atau pendukung Ahok bilang sebaliknya. Tapi saya sebagai warga Jakarta yang objektif melihat kondisi keduanya dan merasakan juga ya, nggak cuma melihat. Dua-duanya saya rasakan kebaikannya dalam memimpin Jakarta. Tapi sebelum Ahok kan ada juga gubernur? Ada juga. Tapi menurut saya dua inilah yang paling bagus ya, yang paling saya rasakan gitu ya. Apa namanya, kebaikannya lah ya mungkin juga. Karena di dua periode ini, saya juga sudah mulai lebih spesifik memperhatikan isu hukum dan politik begitu kan. Dua orang ini adalah orang dengan elektabilitas yang sangat tinggi dibandingkan dengan Ridwan Kamil ya. Cukup jauh tuh disparitasnya tuh, peringkat 1, 2, sama 3. Ridwan Kamil justru bagusnya di Jawa Barat. Tapi, partai politik, gabungan partai politik saat ini sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan pasangan calon, dia tidak mampu menangkap kehendak rakyat tuh. Jadi akhirnya orang-orang dengan elektabilitas tinggi tidak bisa berkompetisi. Kan begitu. Nah ini yang saya anggap, partai politik tidak boleh dibiarkan untuk terus-menerus melakukan hal ini. Terus muncul pertanyaan, atau muncul bantahan. Lo kan ada ruang untuk paselon independen. Itu betul, ada ruang untuk paselon independen. Tapi pertama, untuk menjadi paselon independen, khususnya di Jakarta, itu tidak mudah. Tahun 2017, bahkan saya dan keluarga saya tuh ikut mengantarkan KTP ke Sekretariat Teman Ahok saat itu. Pada akhirnya, tetap gagal. Padahal Ahok saat itu petahana. Dia melakukan publikasi dengan luar biasa, dibantu oleh relawan yang sangat solid, untuk mengumpulkan KTP. Akhirnya tidak bisa tercapai. KTP-nya bukan KTP curian itu ya? Nah sekarang tiba-tiba, ada paselon yang tidak melakukan publikasi apapun, tidak dikenal apapun oleh publik Jakarta, berhasil mengumpulkan KTP. Hampir 800 ribu kalau tidak salah. Dan termasuk KTP saya, KTP istri saya, abang-abang saya, tetangga-tetangga saya di satu kampung, tetangga saya di kampung yang lain, semuanya ternyata begitu dicek memberikan dukungan ke paselon ini. Padahal, Tidak pernah sekalipun kami memberikan KTP itu. Nah artinya, jalur independen yang tadinya disiapkan untuk orang-orang seperti kami begitu ya, atau misalnya kalaupun ada calon tunggal disediakan kota kosong, sekarang juga berusaha untuk diakali oleh para mafia politik. Dengan cara apa? Menghadirkan calon boneka. Dengan cara itu tadi menurut saya, KTP dicatut dan lain sebagainya. Ketika dilaporkan ke bawah selu, diteruskan, tanpa dipanggil calonnya, dinyatakan tidak memenuhi unsur. Jadi ada setting politik yang menurut saya sangat sudah keluar dari jalur-jalur konstitusionalisme, yang pada akhirnya nanti saya berani jamin, pemimpin yang terpilih akibat proses yang seperti ini, dia tidak akan mampu sepenuhnya optimal melayani rakyat. Nah akhirnya apa? Kita-kita yang bayar pajak, yang berharap hidup di sebuah daerah dengan kepastian hukum, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan lingkungan yang baik, itu semua tidak akan kita dapatkan. Jadi publik pada akhirnya nanti hanya akan jadi sapi perah untuk terima keputusan pemerintah, ditambah, bayar pajak, dan lain sebagainya itu. Nah itu yang coba untuk kita ingin ubah. Dengan jalur apa? Dengan jalur melembagakan protes, melembagakan perlawanan. Selama ini orang-orang yang ingin protes, orang-orang yang ingin melawan, pada akhirnya diklasifikasikan sebagai suara tidak sah. Atau dipaksa tidur di rumah gak datang ke TPS. Jadi abstain. Dengan alasan, ah ngapain? Paslonnya gak saya kenal. Katanya pesta demokrasi. Katanya pesta demokrasi. Tapi akhirnya dia tidur di rumah, suaranya ternyata dipakai orang lain kan. Itu kan seling belanja suara seperti itu. Nah, kalau surat-surat tidak sah itu lebih didetailkan lagi, sehingga orang-orang yang memiliki preferensi politik, bisa dikelompokkan ke dalam blank vote. Ini kan akan memperkuat poin perlawanan publik. Jadi, para pol itu ke depan akan berpikir dia. Wah, kalau kita asal-asal dalam menetapkan kandidat, publik yang tidak terima ini bisa milih blank vote loh. Nah, inilah yang ingin kita upayakan. Karena gini, kalau saya melihat, partai politik pun gak memberikan pembelajaran yang baik kepada masyarakat terkait demokrasi. Fenomena kumpul-kumpul plus itu, saya menyebabkan kumpul-kumpul ya. Mereka gak punya ideologi sebenarnya. Jadi, konteks demokrasi yang seharusnya itu tidak diberikan pembelajaran. Makanya, praktik blank vote ini menurut saya sebuah gagasannya yang sangat patut diimplementasikan di republik ini sebagai sebuah negara yang diversity ya, yang kita selalu bangga-banggakan. Nah, ini kita bicara tentang binika tunggal-lika, tapi pilihannya ya terbatas gitu. Betul. Praktik seperti ini ada gak di negara lain? Iya. Di negara lain praktik seperti ini ada. Di beberapa negara, misalnya di Kolombia. Kolombia ini adalah salah satu negara dengan menerapkan blank vote yang menurut saya paling ekstrim ya, Daya. Yang diterapkan di baik pemilihan presiden ataupun di pemilihan kepala daerahnya. Apabila blank vote menang, ini blank vote ini bukan dalam hal calon tunggal saja ya di Kolombia, tapi di seluruh pemilihan ada blank vote. Dan ketika blank vote menang, itu bahkan calon yang berhadapan dengan blank vote, Daya, itu tidak boleh mencalonkan diri kembali di pemilu ulangan berikutnya. Karena dianggap mereka adalah orang-orang yang turut terlibat untuk menderogasi makna demokrasi, Daya. Jadi tidak bolehlah gitu ikut mencalonkan diri. Jadi dipaksa untuk terjadinya rekonfigurasi politik. Lu udah kalah-kalah aja nih. Lu udah selesai, kalau mau maju dari partai yang itu orang lain. Orang lain, ya. Itu kan luar biasa sekali, Daya. Artinya apa? Di Kolombia, partai politik ketika dia menentukan kandidat, dia akan sangat hati-hati. Dia akan mempertimbangkan berbagai aspek. Aspek elektabilitas, penerimaan di publik, dan lain sebagainya. Tidak hanya sebatas, bos maunya siapa. Itulah hakikat kedaulatan rakyat sebenarnya. Itu hakikat kedaulatan rakyat, Daya. Betul itu. Itu di Kolombia. Dan di negara-negara lain juga ada. Di India juga mempraktikan. Di negara-negara Eropa ada Spanyol, ada Italia. Dia juga mempraktikan itu. Di Amerika juga ada. Kalau dari pengalaman hukum ya, praktik di MK nih. Betul. Peluangnya gimana gitu kira, Mas Raju? Kalau secara kajian konstitusinya, peluangnya menurut saya tinggi. Karena jelas itu. Ada hak konstitusional yang betul-betul dilanggar untuk orang-orang semacam saya sebagai pemohon ya. Kita dipaksa untuk memilih, atau dipaksa untuk tidak sah suara kita. Itu kan sudah betul-betul melanggar hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945. Itu yang pertama. Yang kedua, mahkamah konstitusi itu seringkali memang presidennya melihat bagaimana praktik di negara lain. Jadi, argumentasi perbandingan itu selalu kita sampaikan. Sepanjang memiliki tertium komparasyonis yang tepat. Dan itu sudah kita sampaikan beberapa negara. Kolombia, beberapa negara bagian di Amerika Serikat, di Asia, di Eropa. Semuanya kita sampaikan dan tujuannya adalah lagi-lagi untuk mengedepankan kedaulatan rakyat. Bukan hanya sebatas kedaulatan elit, apalagi oligarki. Iya, ini ngeri banget nih oligarki ini. Dan saya mungkin agak percaya juga fenomena kotak kosong yang terjadi juga ada paksaan dari oligarki. Seperti. Ini kami di SEJ ini kan berkali-kali melakukan liputan dan kajian terkait dengan isu lingkungan ya. Karena kan SEJ ini kan perkumpulan jurnalis lingkungan. Fenomena ini ada kaitan nggak sih dengan sumbada alam kita yang sedang dan akan dikeruk oleh oligarki yang kemudian menanam orang-orangnya untuk tampil di pilkada-pilkada? Gimana mas Raji Meliannya? Sangat erat kaitannya, Dak. Karena gini, saya selalu berpikir bahwa oligarki ini kecepatan berpikirnya selalu ingin lebih cepat daripada yang lain. Dia tahu bahwa konstruksi hukum kita, sumber daya alam kita, itu kan diatur dalam konstitusi, dikuasai oleh negara, dan sebesar-besarnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Itu kan bunyi konstitusi kita tuh, Dato. Kalau itu dijalankan, artinya SDA digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, oligarki kan nggak dapet, Dato. Jadi yang dipotong adalah subjeknya, negaranya. Dikuasai oleh negara, negaranya diinfiltrasi tuh. Oleh siapa? Ya oleh agent-agent oligark, agent of oligark gitu kan. Jadi dia main di setiap unsur itu ya? Betul, dia sudah main bahkan dalam proses kandidasi orang-orang yang ingin menjadi pemimpin, Dato. Jadi bukan ketika seorang pemimpin terpilih lalu didekati, sudah tidak di level situ mainnya. Sedari awal, orang-orang yang dirasa memiliki kapasitas dan integritas yang cukup baik untuk memimpin, itu sudah dihadirkan apa yang kita sebut dengan barrier to entry. Dia sudah dilarang masuk ke dalam gelanggang pertarungan politik. Jadi siapapun yang menang adalah agent of oligark yang bisa dikontrol dalam menguasai sumber daya alam kita dan diarahkan kepada pihak-pihak tertentu. Jadi akibatnya apa? Akibatnya negara kita ini hanya terdengar saja sebagai sebuah negara yang kaya raya, kaya sumber daya alam, orangnya ramah-ramah. Tapi akhirnya ketika ditelusuri lebih dalam, rakyatnya miskin, saling dipecah belah dengan politik divide et impera yang selalu dipraktikan Belanda dulu. Itu dilestarikan di Indonesia. Korbannya jadi lagi-lagi adalah masyarakat. Dan itu yang tentu sangat kita tolak. Apalagi ketika pemilihan umum, kita tidak punya hak untuk memilih orang yang benar-benar kita rasakan akan mampu mengangkat harga martabat kita sebagai sebuah. Bangsa gitu ya. Bahkan jikapun akhirnya paslon yang ada dalam surat suara adalah orang-orang yang cukup mumpuni gitu ya, misalnya ya. Ya tetap saja akhirnya paslon tertentu yang di-backup dengan kekuasaan akhirnya mendapat potensi kemenangan yang lebih besar. Dan sekarang sudah menjadi rasio umum menurut saya, kecurangan terjadi di setiap tahapan pemilihan. Baik itu sebelum, saat, bahkan sesudah. Dan kita sudah bisa mengetahui jenisnya seperti apa kecurangan itu. Sekarang tinggal willingness. Jadi bukan masalah ability, bukan masalah kita tidak mampu untuk membenahi kecurangan itu. Kita punya kemampuan, kita punya suprastruktur dan infrastrukturnya. Tapi sekarang tinggal willingness daripada orang-orang yang memegang jabatan di situ. Apakah mereka mau untuk menegakkan hukum atau tidak? Nah, sampai kapanpun mereka akan tetap terlena dengan kondisi seperti ini, tidak menegakkan hukum dengan baik jika tidak ada dorongan dari publik. Nah, oleh sebab itu, ya sebagai civil society gitu ya, sebagai praktisi dan pemerhati juga, dorongan-dorongan publik itulah yang menurut saya harus tetap kita suarakan dan memberikan penyadaran kepada publik. Bahwa sebenarnya, dengan sumber daya alam yang kita miliki saat ini, dengan aset bangsa yang kita miliki saat ini, tidak perlu ada orang yang meninggal karena kelaparan di Indonesia. Tapi faktanya, karena pemerintah terpilih akibat proses dari sejak kandidasi saja sudah tidak benar begitu ya, ya mereka jadi tidak mengabdi dan melayani rakyat. Sehingga apa? Di Papua misalnya kita lihat, ada puluhan orang meninggal karena kelaparan. Dan itu kejadian terus berulang. Seakan negara tidak belajar dari situ. Itu kita bicara Papua, kita bicara di kota, di Jakarta. Masih banyak sekali masyarakat-masyarakat yang terlantar di pinggir-pinggir jalan, sampai malam dia berharap bantuan dari orang lain yang sebatas ngasih uang. Nah, ini bayangan saya sekarang dipelihara oleh negara, oleh pemerintah gitu ya. Karena suara-suara mereka ini semakin orang dimiskinkan, semakin orang mudah untuk dimanipulasi suaranya. Sehingga mereka memanipulasi dengan apa yang kita sebut dengan manipolitik dan lain sebagainya. Jadi, mereka tetap langgem dalam kekuasaan dengan cara-cara yang menurut saya sangat tidak bermoral. Dilegalkan lah Bansos, BLT, dan lain-lain. Bansos, BLT. Segala macam kartu-kartu itu ya. Segala macam yang sifatnya gratis itu jadi akhirnya jadi barang dagangan, sehingga visi misi itu udah nggak penting lagi. Sekarang kita lihat, IKN misalnya. IKN itu kan tidak pernah ada dalam visi misi Jokowi-Maruf. Tapi tiba-tiba proyek yang sebesar itu muncul di akhir masa periode gitu ya, dengan dana yang sangat besar menyerap anggaran dari berbagai sektor gitu ya. Nah, ini kan artinya apa? Artinya memang visi misi yang dibuat dan disampaikan ketika proses pemilu sudah direncanakan untuk tidak dilakukan. Kita bisa melihat list janji-janji presiden yang tidak terrealisasi. Kenapa tidak difokuskan dananya untuk merealisasikan itu? Ini malah dikumpulkan dananya lalu dibuat proyek yang sebetulnya hanya bermanfaat untuk segelintir orang saja. Nah, ini juga yang penting untuk dimenahi menurut saya. Jadi gini, Mas. Kalau fenomena kotak kosong ini sudah didiskusikan di mana saja? Sebagai sebuah ini nih, sebuah fenomena baru di Indonesia. Iya. Sebetulnya, sejujurnya, dah. Sebelum mengajukan permohonan ini, ini berbeda ya dengan gerakan-gerakan yang biasanya kami lakukan yang dimulai dari waro-waro diskusi dengan berbagai ahli dan sebagainya baru kita ajukan. Karena waktunya juga terbatas. Dan menurut saya benang merahnya cukup jelas gitu ya. Sebetulnya saya tidak berdiskusi dengan banyak orang. Ini kan permohonan ini, permohonannya cuma tiga, dah. Saya dan ada dua orang senior saya. Kita hanya bertiga ini sebagai praktisi hukum kepemiluan yang juga memperhatikan dinamika hukum dan politik dan merasa ada di wilayah-wilayah di mana paslon yang dikendaki oleh masyarakat itu tidak mendapatkan ruang. Selain di Jakarta, ada juga di Papua. Mungkin di banyak tempat kali, cuman tidak tersuarakan aja. Sebetulnya di banyak tempat. Di banyak tempat itu ada orang-orang yang diharap bisa maju gitu ya, tapi akhirnya tidak maju. Nah, ini juga kaitannya dengan threshold sebetulnya. Di pemilu ada threshold 20%, di Pilkada juga ada threshold juga. Sebelumnya 20% juga sebelum MK ubah kemarin jadi 7,5%. Nah, yang seperti ini sangat mengganggu integritas dalam menyelenggarakan pemilu dan Pilkada. Jadi, kita cepat saja waktu itu, karena kami juga bertiga, tiba-tiba langsung memiliki pemahaman yang sama gitu ya, bahwa barrier to entry ini harus dihilangkan. Orang harus sebebas-bebasnya boleh mencalonkan diri, partai politik juga boleh sebebas-bebasnya mencalonkan siapapun. Karena kayak di Perancis itu ya, bahkan dia partai kalah kan yang masih jadi presiden itu. Nah, itu dia artinya bahkan partai yang kalah saja masih memiliki kemampuan gitu kan, untuk bisa menjadi pemimpin. Nah, ini kan betul-betul memberikan ruang demokrasi yang sangat tinggi. Nah, sekarang permasalahannya adalah salah satu prinsip pemilu, langsung umum bebas. Kebebasan ini sudah hilang, Dari. Karena kita lihat bahkan partai politik juga tidak memiliki kebebasan untuk mencalonkan siapa. Agak tidak bisa saya mengerti gitu ya, sebuah partai seperti PDIP yang memiliki tiket untuk mencalonkan sendiri, oke lah katakan tidak mencalonkan Anies Baswedan. Tapi dia punya kader yang bernama Ahok, yang elektabilitasnya sangat tinggi, kepemimpinannya sudah teruji, tiba-tiba tidak jadi dicalonkan. Dan diganti dengan orang, ya memang salah satu menteri gitu ya. Tapi di Jakarta juga selama ini mungkin tidak pernah ada kontribusi dan tidak dikenal. Apa yang terjadi? Kita menduga bahwa memang ada terjadi penyanderaan. Itu kan selalu ditolak tuh. Ditolak oleh beberapa pihak lah, tidak ada penyanderaan. Bahkan presiden juga menganggap itu domennya partai politik. PDI juga menganggap bahwa tidak ada pemaksaan. Tapi man of the match-nya menurut saya adalah Ono Surono. Ketua DPP PDI Jawa Barat ya. Akhirnya kan dia mengatakan sendiri, bahwa ada yang menghalangi partai PDIP dalam mencalonkan seseorang. Waktu itu di Jawa Barat Anies Baswedan ya konteksnya ya. Siapa itu? Mau ditukar itu ya? Ya disampaikan yang menghalangi adalah Mulyono and the Gang. Itu man of the match tuh menurut saya. Artinya apa? Dia betul-betul membuka kebusukan yang selama ini coba ditutup-tutupi. Ya padahal publik sudah bisa mencium bau kebusukan itu. Meskipun ditutup serapat mungkin kan baunya tetap terendus gitu. Tapi Pak Ono Surono betul-betul membuat itu menjadi semakin jelas gitu ya. Bahwa ada praktik semacam itu. Dan ini tidak bisa kita biarkan. Jadi kalau untuk sasaran sebenarnya siapa yang harus kita sasar nih dari, kalau saya menyebut ini ya, tujuan dari sebuah perjuangan itu harusnya ada. Betul. Siapa yang akan menjadi sasaran dari teman-teman yang menunjukkan jalan? Sejujurnya, sasaran kami itu adalah pemilih. Adalah pemilih. Karena tidak mungkin kita bisa survive gitu ya perjuangan kita tanpa publik yang mengerti apa yang sedang kita perjuangkan dan bagaimana nanti hasilnya. Maka tadi saya bilang bahwa perjuangan itu harus dilembagakan. Dan pemilih ini tentu ketika dia sudah memiliki sebuah pelembagaan dalam menyalurkan hak pilihnya, artinya kalau dia protes dengan pelaksanaan demokrasi yang tidak fair gitu ya, ya dia tidak dipaksa untuk stay di rumah dan abstain. Atau dipaksa untuk membuat surat suara menjadi tidak sah. Di sisi lain bahkan, penyelenggara pemilu sendiri bilang, kalau sengaja membuat surat-surat tidak sah, ada pidananya loh. Kan semakin terbatas pilihan pemilih. Dia tidak suka dengan pasangan calonnya akibat proses kandidasi yang tidak benar. Dia mau tidak pilih dengan cara pilih di luar kotak, diancam dengan pidana. Dia anggap tidak sah pula, diancam dengan pidana pula kan. Dia mau tidur, abstain, surat-suratnya dipakai orang lain. Itu praktik yang selama ini terjadi. Nah ini ada kebuntuan konstitusional di sini. Ketika kita berikan pemahaman ini kepada publik, publik akan secara otomatis itu akan terbangkit. Jiwa-jiwa militansi dan solidaritasnya. Untuk bersama-sama dalam gerakan kita memperbaiki kerangka hukum kepemiluan dan pilkada. Ini menarik. Kemudian kalau kita cek di data sebelumnya, di Pilpres yang sudah lewat, itu kan hampir 56 persen kan Gen Z sama milenial, pemilihnya. Pemilih baru ya, sebagian diantara itu memang pertama kali milih. Keributan-keributan di lini masa itu sudah kita lihat di awal-awal. Nah ini kan di pilkada ini sepertinya lebih banal lagi dibandingkan Pilpres. Karena kan ini benar-benar pertarungan partai politik sebenarnya. Betul. Gimana Mas Rajem melihat bahwa masyarakat pemilih ini tidak hanya di Jakarta, termasuk kawan-kawan di daerah, apa yang harus mereka lakukan seandainya JR-nya ini tidak di setuju MK? Kalau kami begini, saya pernah memiliki pengalaman di Kalimantan Selatan. Itu kita datang ke daerah-daerah yang betul-betul sangat remote area. Kita naik perahu dulu, kita ke sawah-sawah gitu ya, ke orang-orang yang kalau kita lihat itu mungkin sangat jarang mengakses media sosial. Sangat jarang membaca buku. Orang-orang seperti ini kan diasumsikan sebagai mereka-mereka target utama money politik. pembodohan politik dan lain sebagainya. Tapi faktanya, pengalaman kami di Pilgub Kalimantan Selatan tahun 2020 bersama Profesor Niri Indrayana waktu itu, kami datangi mereka. Kami datangi mereka dan kami bilang, kami tidak langsung bilang, kamu tidak boleh terima uangnya. Tidak seperti itu. Karena kalau langsung seperti itu, kita dimusuhi sama masyarakat. Karena mereka kan sudah menjadi korban apa namanya, pemiskinan struktural. Tapi kami bilang begini, silahkan terima uangnya. Tapi kita jelaskan pasalnya, kalau Anda terima uangnya, lalu Anda pilih orang yang ngasih uang, itu ada pidananya, Pak. Itu money politik. Jadi lebih bagus Anda terima uangnya, Anda tidak pilih orangnya. Karena selama ini uang itu hanya untuk menyogok Anda sebagai pemilih. Ketika sudah terpilih, Anda ditinggal. Masyarakat paham itu, Pak. Saya paham, saya terima uang ini, habis itu saya ditinggal. Yaudah kalau gitu, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Yang tidak masyarakat pahami adalah, pertama, mereka takut dihukum. Kalau dia ambil uangnya, tapi tidak pilih orangnya. Karena dia takutnya berbohong. Begitu kita jelaskan bahwa dalam pemilu itu, ada namanya prinsip kerahasiaan. Pilihan Anda tidak akan diketahui oleh orang. Dia sadar dan dia melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menemukan orang-orang yang takutnya dosa. Wah saya takut dosa katanya. Kami setelkan videonya Das Ad Latif dan Ustadz Abdul Somak. Yang jelas-jelas bilang, ambil uangnya, dosanya saya yang tanggung. Tercerahkan masyarakat, Pak. Hasilnya apa? Hasilnya bahkan Profesor Deni saat itu. Suara masuk 96 persen, beliau unggul 6 persen. Pada akhirnya memang suara masuk 100 persen, beliau jadi kalah 0,2 persen. Tapi itu kan anomali. Kita paham itu anomali gitu. Tapi pelajaran yang penting adalah, setiap elemen masyarakat, itu bisa diberikan pencerdasan politik. Permasalahannya adalah, kita mau melakukan itu atau tidak. Partai politik yang memegang tugas utama melakukan pencerdasan politik tersebut, kita sudah lihat, disfungsi. Gagal. Nah oleh sebab itu, ya orang-orang seperti kita inilah, yang perlu untuk langsung menyentuh mereka-mereka sebagai pemilih. Nah that's why, kanal-kanal seperti ini sangat penting di Dhani. Untuk kita memberikan pencerdasan, kita berikan ke publik begitu ya, tentu dengan bahasa-bahasa yang mudah mereka jangkau. Sehingga pada akhirnya nanti publik akan tercerahkan sendiri. Nah ketika publiknya sudah cerdas, saya yakin, sehebat apapun, sebanyak apapun uang yang dikeluarkan oleh pasangan calon, oleh para peserta pemilu, itu sudah tidak laku lagi. Jadi uang tidak bisa lagi dikonversikan menjadi suara. Nah itu yang ingin kita ciptakan untuk kondisi seperti itu. Jadi teman-teman NFS, clear ya penjelasan Mas Razif ini sebenarnya kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan hal-hal yang kemudian kita takuti sebagai sebuah kutukan itu, ya pada dasarnya adalah karena kita salah memilih. Karena kita tidak punya pilihan yang sesuai dengan keinginan kita sebagai rakyat. Dan tentu penjelasan ini sangat bisa dipertanggungjawabkan, baik secara akademis, apalagi secara hukum. Jadi, saya kira apa yang disampaikan Mas Razif ini patut kita renungkan, dan bahkan mungkin harus kita lihat nanti ya, bagaimana perjuangan kita di Pilkada Serentak nanti. Karena nama-nama yang muncul itu masih, nama-nama yang saya kira masih banyak bermasalah ya. Ada bekas koruptor, ada orang yang bermasalah dengan KDRT dan lain-lain gitu. Dan paling banyak itu ya mereka yang selama ini terlibat dalam kasus-kasus perusakan lingkungan terutama. Ini pesan terakhir nih Mas Razif kepada pemirsa NFS. Apa yang harus kita lakukan ke depan dan kemudian ada pesan apa yang paling krusial yang harus kita jaga paling tidak lima tahun ke depan. Kalau saya sih begini, yang paling utama itu kan adalah pendidikan politik ya. Ya sebetulnya bukan hanya pendidikan politik, tapi pendidikan apapun itu. Nah kita tahu bahwa orang-orang yang diberikan kewajiban dan dibayar untuk itu melalui pajak rakyat itu tidak melakukan hal tersebut. Sehingga tugas itu perlu kita ambil alih. Nah oleh sebab itu bayangkan saya ya, kita sebagai warga masyarakat tidak boleh lagi diam, tidak boleh lagi gengsi dalam menyuarakan kebenaran. ada tiga hal yang penting untuk dilakukan. Yang saya juga dapat ini sebetulnya akibat dicerahkan lah oleh guru saya gitu ya ada Bu Titi Anggera ini. Beliau bilang tiga hal yang harus kita lakukan sebagai warga masyarakat yang peduli. Yang pertama adalah aktivisme sosial, yang kedua adalah aktivisme hukum, dan yang ketiga adalah aktivisme digital. Aktivisme sosial ya kita berkontribusi langsung ke masyarakat. Aktivisme hukum, kita langsung berkontribusi terhadap perubahan hukum, pengawalan hukum seperti yang kami lakukan di Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir itu juga yang tidak kalah penting adalah aktivisme digital. Apa itu ya? Memberikan pencerahan-pencerahan di media sosial. Karena sekarang media sosial itu menjadi salah satu basis utama tersebarnya informasi. kalau media sosial dipenuhi oleh hal-hal yang negatif dan itu yang setiap hari dikonsumsi oleh publik, ya maka pemikiran publik itu akan menjadi negatif. Oleh sebab itu akademisi, praktisi, aktivis itu tidak boleh lagi meninggalkan media sosial sebagai salah satu kanal untuk menyebarkan informasi positif. Karena sebelum ini masih banyak sel itu akademisi yang berpikir berbicara di media sosial, di Instagram, di TikTok, dengan melihat kondisi banyaknya penyebaran hoax di TikTok gitu ya misalnya, dianggap sebagai menurunkan derajat keilmuan. Padahal kan salah tuh menurut saya tuh. Karena TikTok diisi oleh hal-hal yang hoax misalnya, ya justru disitulah peran kita hadir mengurai hoax tersebut. Nah, ini sih menurut saya yang sangat penting untuk kita renungkan gitu ya, baik itu akademisi, praktisi, atau masyarakat pada umumnya. Kita harus mulai menjadi speaker ya untuk menyebarkan suara-suara kebenaran di media sosial. Ini menarik nih. saya coba ambil satu poin. Pembersih itu diperlukan di tempat yang kotor. Kalau pembersih itu di tempat yang bersih, ya kita buat apa jadi intelektual ya. Baik teman-teman, NFS ini apa ya, saya jadi tercerahkan banget nih dan ini daging semua. Nanti teman-teman bisa cek di kanal pribadi Mas Mahmat Razif Barokah. Channelnya apa Mas? Instagram saya. Instagram ya. Razif B. Nanti tolong teman-teman ditulis kita akan kolaborasi karena ini informasi yang memang harus disebar luaskan. Baik, terima kasih Mas Razif. Saya akan simpulkan lagi teman-teman, tentu kedatangan beliau ini sebuah penyemangat bahwa demokrasi itu memang harus kita raih. Harus kita rebut. Bahkan dengan cara apapun yang dijaga dan dibenarkan oleh konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.